Seorang pelaku spesialis pencurian kendaraan roda 4, khusus mobil jenis pick-up, di ringkus anggota opsional unit Runmore, Satreskrim Polrestables, Palembang di rumah pelaku. Pelaku adalah Alec alias Ujang Kencot, warga Jalan Ayani, Lorong Riang, Kelurahan Sila Beranti, Kecamatan SU2, Palembang, sedangkan rekannya inisial Zed masih DPO. Ujang Kencot di ringkus setelah menindaklanjuti laporan dari korban bernama Joni Junaidi, warga Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 3, 4 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang. Korban kehilangan satu unit mobil Suzuki pick-up warna hitam yang terparkir tidak jauh dari rumahnya. Saat diintrogasi anggota di lapangan, pelaku Alec mengakui perbuatannya. Bahkan pelaku tercatat sudah melakukan aksi pencurian di kawasan Sako, seberang Ulu 1, Rumnas dan lainnya, hingga terdata 7 TKP. Dari tangan pelaku juga diamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Yamaha NMAC, satu buah kunci letter T, beserta mata anak kunci yang telah dimodifikasi. Kapolres Tabus, Palembang, Kombes Pol Mohamad Najib melalui kaset reskrim, Kompol Tri Wahyudi mengatakan, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Kompol Tri Wahyudi mengamankan satu orang juga pelaku lagi Curenmor dengan TKP-nya di Sesei Masjid ya, SESU 2, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kompol Tri Wahyudi dengan kerugian memang satu mobil TKP lagi, sesudah TKP, dengan kita kenakan pasalnya 363. Masih kita lakukan pengembangan yang pelaku juga seorang presidivis, dia sudah berkali-kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, 363. Dia mengatui memang ada sekitar 10 KKP yang dialat Pani Kota Paling Belang, habis dan pengembangan selanjutnya untuk mencari juga barang bukti mobil yang sudah diambil. Di tempat berbeda, pelaku Ujang Kencot mengaku sudah sering beraksi mencuri bersama temannya. Tugasnya adalah memetik dan membawa mobil hasil curian. Mobil hasil curian dijual seharga 15 hingga 30 juta rupiah, dan uang yang habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.